Kalau saya biasanya seringnya rendang Oh tolong alamannya sebelah mana ya dok, boleh share Bisa mampir ya Iya bisa mampir ya ntar ya Kalau dokter Juhan juga sama? Sama Ada masak-masak itu nggak? Sama, biasanya ibuku sendiri orangnya yang masak banget Jadi kayak untuk tamu sedia biasanya ketupat, opor, semur Semua sedia yang minyak-minyak, yang santan-santan Nah itu nih, saya mau bahas ke situ Yang minyak-minyak, yang santan-santan Jangan lupa tonton video ini dari awal sampai akhir Tanpa di-skip Karena view dari kalian sangat bermanfaat Bagi saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Solo Nah kali ini Saya kedatangan temen ngobrol yang kompak banget ya Kompak itu dalam artinya saling melengkapi Karena ada cowok, ada celek juga Dari teman-teman FKWNS Ada dokter Juhan, ada dokter Rehan Hai Halo Oke, kamenanya sudah sini ya dok Ini kalau nggak kuat lah, maikkan tangan aja Tapi semoga kuat sih Hari ini puasa? Alhamdulillah Alhamdulillah puasa ya Saya nggak lagi Baru mau tanya Baru mau tanya Baru mau tanya Baru bolong ya Oke, masih semangat puasa ya Semangat Nah, kita ini bakal ngobrol seputar mudik sekaligus Biasanya kalau lebaran itu kan identik dengan makanan yang bersantan Karena kehadiran dokter Jadi saya mau minta tips nih Gimana caranya Supaya sahabat PMI di rumah sana bisa tetap Menyantap opor dan lain sebagainya Tapi dalam batas normal dan aman Kayak gitu Nah, tapi sebelum masuk ke situ Saya mau tanya nih Ini semua asli Solo berdua? Kebetulan kita dari Jabodetabek semua Oh, Jabodetabek Iya, betul Oke Saya sendiri dari Tangerang Selatan Oh, anak Tangerang Selatan ya Kalau saya dari Depok Oh, dari Depok Oke Macet nggak sih? Tangerang Macet Macet ya? Hari-harinya macet? Macet, apalagi Ciputat ya Depok juga? Malah kalau lebaran tuh lebih kosong biasanya Oh, lebih kosong Karena mungkin pada ke Jawa kali ya Kalau lebaran kosong Enak malah buat jalan-jalan Oh, gitu Ntar lebaran pulang ke sana nggak? Kalau saya sih enggak Enggak, kenapa? Saya ke Pekalongan ke rumah mbah Oh, Pekalongan rumah mbah Kalau dokter John? Kalau saya kebetulan emang tidak punya kampung alaman Oh iya? Jadi kita kembali ke rumah sendiri Oh rumah sendiri Malah biasanya disamper sama keluarga yang lain juga Berarti ke Depok? Ke Depok Memang ayu ting-ting dong Kebetulan mungkin lagi sibuk mencari alamat ya Mungkin mencari kampung halaman tadi loh Dia lupa halaman berapa gitu kan Oh oke, seru juga ya Tapi kalau ngobrol soal lebaran Biasanya setiap keluarga itu kan punya kebiasaan-kebiasaan tertentu Kalau keluarga saya kan ngumpul di rumah yang gitu kan Terus sungkeman, makan, dan lain sebagainya Tapi kalau dari dokter John sendiri apa nih? Adat keluarganya kalau waktu lebaran? Ada kalau lebaran ya, besolat id itu biasanya kumpul dulu di ruang tamu Terus dari yang paling tua sampai yang paling muda itu maaf-maafan Kayak sungkem gitu Terus bagi fitrah nggak? Bagi fitrah? Amplop Iya, bagi-bagi Oh bagi Jangan lupa sama saya ya dok Kalau dokter John juga sama? Sama, karena kebetulan walaupun tinggal di Depok Saya masih orang suku Jawa gitu Jadinya sungkem, minta maaf Kadang kalau lagi drama ya sedih-sedih Ya kayak gitu Jadi sama lah Oke, tapi tetap ada salam tempelnya juga Salam tempel kok semakin berusia kok semakin berkurang ya? Ya bener sih, bener sih Kok makin nggak dapet gitu ya? Makin kesini malah kita yang ngasih gitu kan? Tapi nggak apa-apa sih Oke, berarti nanti dokter Rehan ke Pekalongan Dokter John pulang ke Depok ya? Oke, luar biasa Liburnya lama dokter nanti ini? Enggak, cuma Jumat Sabtu, Minggu Jumat Sabtu, Minggu Oh, Senin udah mulai balik aktivitas Senin udah masuk Oh, oke luar biasa Nah, ini kan ngobrol tadi soal ada yang namanya Mungkin kita beda-beda daerah Tapi kita disatukan dengan Sungkeman tadi Sungkeman kan berarti ada proses salamannya nih Apalagi kita nih di era endomi COVID nih kan Kemarin kan masih rame COVID nih Sebenernya menurut dokter John dan dokter Rehan nih Salaman itu gimana sih sekarang ini Masih dibatasi atau udah diperbolehkan secara bebas gitu? Dokter John dulu deh Oke, kalau sebenarnya Sebenernya perlu diingatkan nih mbak Sebenernya COVID itu Masih ada gak sih? Kan orang gitu ya bertanya-tanya Sebenernya COVID itu masih ada Karena COVID sendiri kan bentuknya virus Dimana virus ini sendiri Dimana-mana ada Tapi bentuknya gak aktif Kalau tidak berada di tubuh kita Karena dia akan aktif ketika ada di Inang atau tubuh dari makhluk yang hidup Jadi dia butuh tempat hidup Yaitu makhluk hidup gitu Intinya walaupun di jaman sekarang Kasusnya sudah menurun Walaupun di jaman sekarang Udah jarang terdengar Oh kok kasus-kasus berat udah gak ada Terus dari pemerintah juga sudah mulai melonggarkan Tapi alangkah baiknya Kalau kita harus mengingat bahwa COVID itu ada Dan tetap harus berhati-hati Oke Tapi tidak mengurangi esensi dari sungkeman itu tadi ya Benar Mungkin bisa dicegah Bawa hand sanitizer Bisa Oke luar biasa Berarti tetap boleh hanya Dibatasi Betul Jadi mungkin sungkeman nya boleh Tapi sebelumnya cuci tangan dulu Apalagi mungkin abis sholat id Atau abis Salam tempel dari ketangga mungkin Ngitung duit Ngitung duit Kalau ada yang dihitung ya Kalau ada yang dihitung ya Tapi kalau ngitungnya dalam angan aja gak apa-apa sih Hari ini dapat berapa ya Tapi ada tips gak sih dokter Rehan Biar sungkeman itu tetap ada dan tetap khusyuk Sungkeman tetap ada dan tetap khusyuk Ada dong tipsnya Tipsnya jangan lupa Sekarang memang sudah lebih longgar ya Tapi jangan lupa covid itu masih ada Pandemi juga belum berakhir ya Bahkan akhir-akhir ini malah justru meningkat angkanya Jadi jangan lupa tetap prokesnya Prokesnya ya mungkin udah pada vaksin ya Kita husnuzun ya pada vaksin Terus Khusus yang udah vaksin Terus Jangan lupa pakai masker sih Masker bagi yang ada Kalau yang belum ada mungkin bisa beli dulu ya Kan dapet salam tempel nih kan Sama masih ya jaga jarak lah Jaga jarak gitu Mungkin itu sih Berarti tetap bisa sungkeman Hanya mungkin prokesnya tetap dijaga ya Betul Walaupun Pak Jogowi sudah memutuskan untuk Boleh lepas masker nih Tapi kalau bisa Buat jaga-jaga aja lah ya Pakai masker Oke Keren-keren Jangan lupa ya Jangan kelepasan Ntar waktu Apa namanya Lebaren ya kan Mentang-mentang touch upnya tebal gitu Lipsticknya merah gitu Jadi gak pakai masker Oke Itu tadi adalah adat sungkeman Tapi kalau di rumah Sering masak-masak gak Kalau lebaran gitu Dokter Hano Di rumah Masak sih Kebetulan kalau ibu saya dari Sumatera ya Rendang dong Ah betul Rendang Terus ada Apa namanya Sambal goreng ati Terus ada Macem-macem lah Ada opor kayak gitu juga Ada opor Oke Opor kan biasanya lebih ke Jawa ya Iya Jawa Kalau saya biasanya seringnya rendang Tolong alamannya sebelah mana ya dok Boleh share Bisa mampir ya Iya bisa mampir ya Ntar ya Iya nanti Kalau dokter Johan juga sama Sama Ada masak-masak itu gak Sama Biasanya ibuku sendiri orangnya yang masak banget Jadi kayak untuk tamu Sedia Biasanya ketupat Opor Semur Semua sedia Yang minyak-minyak Yang santan-santan Nah gitu nih Saya mau bahas ke situ Yang minyak-minyak Yang santan-santan Tapi gak apa-apa Nanti juga tetap Sherlock ya Itu kan tadi dokter Johan Sudah nge-spill dulu nih Makanannya santan-santan Kayak gitu kan Ada mungkin kalau kita bahas Tadi ada sambal goreng ati Berarti kan jeruan ya Nah itu makanan apa sih Yang sebaiknya Disajikan saat lebaran gitu Biar gak terlalu Apa ya Meningkatkan kolesterol Siapa nih dokter Johan Oke Sebenernya ya Namanya budaya Kita pasti ada ya Opor Ya lontong Gak bisa Kita dinay gitu Kalau makanan-makanan seperti itu Emang khas lebaran yang dicari Memang itu gitu Cuma perlu diingat bahwa Kolesterol Minyak-minyak Itu memang sehari-hari kita konsumsi Yang penting Tidak berlebihan Nah itu Tidak berlebihan emang Normalnya berapa Maksudnya Satu porsi aja Atau mungkin berapa gitu Ada gak? Sebenernya kalau misalnya Detailnya perdaging itu Tinggian mana kolesterolnya Itu sebenernya ada Maksudnya ada beberapa Zaman sekarang tuh ada lomba aplikasi Jadi kayak sepiring nasi putih Sama sepiring nasi merah Itu berapa kalori Berapa kalori Itu ada Cuma kayaknya Untuk masyarakat kita yang Apalagi yang Udah gak pegang gadget Mungkin agak ribet dan Gak semudah itu Mengaksesnya gitu ya Kalau misalnya kayak gitu Perlu diingat aja Maksudnya mungkin gak usah Pake hitung-hitungan kalori Tapi mungkin Porsi makan lebaran ini Kan biasanya berkali-kali ya mbak Betul Ke rumah tante Satu kali Ke rumah buddha Satu kali Betul Gak tau kenapa lebaran tuh Nafsi makan meningkat Betul Karena kan makan rame-rame juga ya Iya kan Bener Itu lebih ditakar aja porsinya Jadi dari yang misalnya pagi Satu porsi biasa Karena tau nih Abis ini berapa jam mudah Kan makan lagi nih Jadi porsinya mungkin dikecilin Oh Oke 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 Jangan menang-menang di rumah buddha segini Ntar di rumah tante segini Gitu lagi Oh gitu Karena ribet juga ya Kalau misalkan harus pake aplikasi Berapa gram ya Dimasukin gitu Luwayan ribet juga kan Jadi Saran dari dokter Johan tadi Lebih baik Pertempat itu Lebih dikecilin Oke luar biasa Mungkin ada lagi sarannya Sama ini Biasanya Saya pernah baca sih mbak Kayak Kadang kalau kita pake piring yang lebih kecil Itu makanan tuh terlihat lebih penuh Penuh Makanya itu trik yang bisa kita pake Kalau ngambil piring yang jalan yang gede Karena nanti kita cenderung Ngambil porsinya lebih banyak Bener Kayak gitu Jangan bawa nampan nih Ada ya mbak yang bawa nampan Biasanya sih Atau plastik buat dibungkus Oh bawa rantang aja ya Oh iya bener Bawa rantang Oke Nanti Sherlock share rantang Itu Tadi dokter Johan sudah menyampaikan Bahwa porsinya dikecilkan Salah satu triknya adalah Itu berarti tipuan mata aja kan ya Bener Piringnya dikecilin itu Biar keliatan makanannya tuh udah banyak Iya Oke Luar biasa nih Bisa ahli hipnotis Hipnotis makanan Tapi kalau ngobrol seal kolesterol Saya mau tanya dok Sebenernya yang bikin kolesterol itu tuh Dagingnya Atau cara mengolahnya Setelah dicampur bumbu Santan dan sebagainya Ya jadi Yang harus kita tahu ya Kalau Semua Dari Protein hewan nih Itu Mengandung Namanya Lemak Kalau ada lemak Berarti ada kolesterol Oh gitu Oke Terus Selain itu Untuk Makanan olahannya Santan-santan Juga Kayak rendang Terus Opor Terus Apa namanya Sambal goreng hati Itu kan semua juga Penuh dengan Lemak Betul Itu juga tinggi dengan kolesterol Gitu Nah Jadi gimana sih Untuk mensiasatinya Jadi Kalau yang ideal ya Kalau yang ideal itu Misal Kita masak Daging Daging itu Yang Misal tinggi kolesterol Itu berarti Disantanin Atau Digoreng Tapi kalau Mau yang Rendah kolesterol Itu Bisa dibakar Atau dengan Direbus Direbus aja gitu ya Tapi kan Gak mungkin Masak rendang Atau Itu Digituin kan Jadi Jadi bisa Diakalin Dengan cara Masaknya Itu Diganti Olahannya Misal Santan Santan itu Bisa dimasak Dengan Susu yang Rendah lemak Seperti Skim Itu kan lemaknya Mungkin 0,1 ya Mungkin memang Rasanya berbeda Kurang gurih gitu ya Tapi ya Kalau dari ahli gizi Itu Disarannya Kayak gitu Mungkin kalau Dari rendang Itu Dagingnya aja Jadi Makan daging Misal Satu aja Terus Rendang-rendangnya Itu Bumbu-bumbunya Itu dikit aja Oh Oke Resep baru nih Jangan-jangan Lulusan MasterChef Sebelum kuliah Dokter ikut MasterChef gak Kebetulan Suka nontonnya aja Masaknya Belum bisa Masaknya belum bisa Tapi keren loh Berarti Santannya bisa dialihkan Pakai susu rendah lemak ya Dan itu brand-brandnya banyak kan Maksudnya bisa Mudah ditemui gitu loh Di semua Apa namanya Toko-toko gitu Kayaknya ada deh Yang belakangnya Mart 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 Iya betul Ada lagi gak Selain itu Mungkin Apa Sirupnya diganti Oh iya Kalau Ini ya Jangan lupa juga Itu Kue kering Oh kue kering Kue kering tuh juga tinggi Kolesterol Kenapa Karena Banyak tepungnya Sama gulanya Contoh Nastar Nah Supaya Men siasatinya Mungkin makannya Ya Satu sampai dua aja Jangan Toplessnya Di pangku Terus sambil Nonton Netflix Sambil makan Kue kering Nah itu Juga tinggi Kolesterol Yang harus kita tahu Terus Mungkin Kalau Di puasa Kita sering makan Yang manis-manis Itu mungkin Pas lebaran Kita kurangin Makanan manisnya Tapi diganti Dengan air putih Gantinya air putih ya Bukan Gantinya air garam ya Takutnya kan Udah manis Terus abis itu Lebarannya Ganti yang asin Malah darah tinggi Malah darah tinggi Betul Oke Karena kadang Kalau makan Kue kering Itu kan Nggak terasa Karena dia kecil Iya bener Langsung cemal 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 Tau-tau Timbangannya Geser ke kanan Yang puasa Udah turun Dua kilo Lebaran Naik tiga kilo Nah itu Surplus ya Kan bener Lebaran Lebar Iya Lebaran ya Bukan lebaran Oke luar biasa Tapi ada gak sih Tanda-tanda Kalau kita tuh Wah kayaknya kolesterolnya tinggi nih Atau gula darahnya tinggi Gitu ada gak Tanda-tandanya Oke Kalau misalnya Gejala sih ya Lebih ke gejala ya Kalau misalnya Untuk bisa Didiagnosa nih Sakit gula Sakit kolesterol Tentunya harus Pemeriksaan Cuma kalau untuk Masyarakat awam Apa sih yang bisa dirasakan Begitu Tanda-tanda Kayaknya kolesterolnya naik nih Kayaknya gulanya lagi tinggi nih Gitu ya Yang pertama gula dulu kali ya Sebenarnya Gula ini paling Yang khas Tapi bisa juga Orang gak sadar Yang pertama Banyak makan Kok akhir-akhir ini Aku makan mulu ya Kayak gitu Terus Banyak minum Kok akhir-akhir ini Aku aus mulu ya Kayak gitu Kayaknya puasa deh aku Kok jam 12 Aus mulu ya Terus Yang terakhir Kok malem-malem ini Biasanya aku kebangun Banyak pipis Oh oke Kayak gitu Dari tiga gejala ini Disertai juga Sama Biasanya berat badannya Tiba-tiba melonjak Naik Naik Tapi gak lagi lebaran Misalnya lagi Ya Lagi banyak makan aja Lagi banyak minum Lagi banyak pipis Eh kok Pas berat badannya juga naik Kayak gitu mbak Itu tanda-tanda dari Sakit gula Atau Misalnya sakit gulanya ini Darahnya Maksudnya Gulanya udah tinggi Yang tanpa disadari Itu bisa menyebabkan Komplikasi-komplikasi lain Misalnya Kok aku akhir-akhir ini Agak gatel-gatel ya Kok kulit aku Akhir-akhir ini Lebih sering kebas ya Oh kebas Kebas Lebih sering kesemutan ya Atau kok misalnya Tiba-tiba Aku gak pake sendal kok Luka ya kakinya Tapi gak ngerasa nginjek apa-apa tuh Kayak gitu Itu tanda-tanda komplikasi Karena sakit gula itu Bisa menyebabkan gangguan Di sistem sarafnya Dan Pembuluh darahnya Jadi nyebabkan Istilahnya Gejala-gejala lain Yang merupakan komplikasi Komplikasi Benar Oh gitu Jadi Kalau misalkan Sahabat PMI Di rumah banyak makan Tiba-tiba Perlu aware ya Perlu Oh oke Perlu banget Bukan perbaikan gisi ya Kesempatan ya Mbak Kesempatan perbaikan gisi Tapi itu emang harus Tetap dikontrol ya Gula darahnya ya Itu kalau dari Gula darah Ada tambahan lagi gak Dari gula darah Gula darah udah Biasanya gula darah itu Paling kerasa si Makan dan pipis Biasanya Karena mengganggu gak sih Mbak Kayak lagi tidur Kok kebangun terus Pipis terus Dan hampir tiap malam gitu Nanti malah gak bisa tidur lagi Kadang kan gitu kan Benar Akhirnya istirahatnya kurang Waduh Akhirnya besok Mata pandah Karena kurang tidur Itu gula darah Kalau kolesterolnya ada gak Gejala yang spesifik gitu Kalau kolesterol sendiri Biasanya tidak begitu Menimbulkan gejala Sesignifikan gula ya Mbak Kecuali Kalau memang kolesterolnya ini Udah tinggi Terus biasanya kolesterol temennya apa Mbak? Apa sih? Trigiserid Bukan Nah biasanya kalau udah darah tinggi Terus udah kolesterol Biasanya lehernya cengeng Di belakang Biasanya orang-orang Aduh abis makan kambing kok Lehernya mulai gak enak ya Kayak gitu Itu biasanya Darah tinggi Campur kolesterol Atau darah tinggi dan kolesterol ini Mbak Paranya lagi bisa menyebabkan Penyumbatan di pembuluh darahnya Waduh Ini serem Serem Saya makan kambing gak ya Agak mikir ya Agak mikir nih Mulai mikir nih Oh gitu Tapi selain itu ada lagi gak? Kayak mungkin kliengan atau Badannya rasanya berat gitu Kalau misalnya Dicampur darah tingginya Mbak Biasanya lebih ke Pusing sama cengang lehernya Cuma kan kalau kayak gitu kan Kadang kita bisa mengacukan aja ya Oh perlu istirahat aja nih kayaknya Jadi kita tidak terlalu sadar lah Biasanya kalau masalah kolesterol dan Darah tinggi ini Biasanya Oke 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 Karena kadang juga Kalau kenceng disini Masyarakat tuh pada gak mau salah dok Tetepnya lainnya bantal Benar Bantal ini diem aja pada Bantalnya kan diem aja kan Yang tidur gerakan kita Tapi yang disalahin bantal Kasian banget jadi bantal Oke dan Itu tadi tanda-tanda Untuk kolesterolnya ya Kalau misalkan Makannya udah overload Tiba-tiba terasa Kenceng disini Itu harus gimana dok Apakah harus dikurangnya Atau mungkin konsul? Oke Kalau misalnya baru sekali Dua kali Sebenarnya memang bisa Banyak alasannya Gak mesti Sekali nih lehernya sakit Terus waduh kolesterol nih Kayaknya nih Apakah langsung beli obat kapotik? Jangan Kalau kayak gitu Di observasi dulu Dikurangin dulu yang asin-asin Gorengan Santan Atau mungkin juga kurang tidur bisa Tapi jangan nyalain bantal ya Mungkin kurang tidur Kasian bantalnya Kasian ya Jadi lebih mungkin di observasi dulu Gaya hidupnya diubah dulu Karena sebenarnya Tata laksana atau manajemen Dari penyakit-penyakit Metabolisme Seperti gula Darah tinggi Itu adalah Lifestyle-nya dulu diubah Oh lifestyle Betul Karena ketika lifestyle-nya diubah Itu bisa loh kembali lagi Ke gula darah normal Ke kolesterol normal Kalau misalnya itu udah gak bisa Baru kita ke dokter Kita tangani dengan obat-obatan Oke Oh gitu Berarti jangan tiba-tiba Langsung kenceng Langsung ke dokter gitu Enggak ya Tapi perbaiki dulu Kira-kira Apaan yang salah Apa tadi makannya Atau mungkin Kurang tidur Dan sebagainya Oh gitu Oke Keren sekali Saya mau beralih ke makanan lagi Tapi nanya-nanya Kemakanan ke saya Tau aja Ini kan Kalau misalkan Kita tuh lebaran tuh Sering hilaf ya Tadi kayak Dokter Johan menyampaikan Ntar di rumah Pak Ade makan Ntar di rumah Tante Di rumah Eyang Kayak gitu Makan-makan-makan-makan Terus gitu kan Nah gimana sih dok Cara atur pola makannya nih Biar gak overload Menjelang Atau mungkin saat lebaran Atau mungkin setelah lebaran Biar gak menang kolesterol Ya Jadi untuk mengatur pola makan ya Jadi Kan yang Kita tahu Kalau puasa itu kan Kita cuma makan sehari Dua kali ya Dua kali Mungkin ada yang Tiga kali empat kali Tapi kan Siapa tuh Nah mungkin ada sobat PMI Yang mendengarkan Nah tapi kan biasanya Rata-rata dua kali ya Nah Terus tiba-tiba Kita balas dendam Di lebaran Bener Jadi Misal Di Silat Rahim Lima kali Makannya juga lima kali Waduh Saya dulu gitu soalnya Oh Oh ini berarti Belajar dari pengalaman Belajar dari pengalaman Karena pengalaman itu guru terbaik Bener Wajib sharing dok Lanjut Ya jadinya Kan perutnya juga kaget ya Yang biasanya Bener Kita kosong 12 jam Tiba-tiba makan terus Makan terus Makan terus Nah Gimana sih caranya Supaya kita Mengerem Nah Seperti yang Dokter Johan bilang juga Tadi bisa diakalin dengan cara piringnya Atau mengurangi porsi makannya Terus Selain itu juga Sebelum kita makan Itu kita bisa Makan dulu yang serat-serat Seperti buah Buah ataupun sayur Nah untuk buah sendiri Paling yang paling gampang buat Masyarakat ya Paling pisang sama Papaya ya Papaya Terus untuk Porsinya Sebenarnya buat yang ideal Itu kan ada sekarang namanya Piringku ya Itu di piringku itu Jadi untuk Setengah porsi Setengah piring maksudnya Setengah piring itu Untuk sayurnya Terus Dua per tiga Untuk karbohidratnya Atau nasinya Dan sepertiganya lagi Untuk proteinnya Atau lauk-lauknya Itu Semikir lagi saya ya Ya itu untuk yang ideal Untuk yang ideal Untuk yang ideal Terus yang untuk yang ideal lagi Kalau untuk buah-buahan itu Sehari Idealnya dua porsi Oh dua porsi Dua sampai tiga porsi Sedangkan kalau yang Apa namanya Kalau sayur itu lebih banyak lagi Sebenarnya Lima porsi gitu Berarti sayur itu harus lebih banyak Dari karbonya ya Iya seharusnya Seperti itu Makanya di Kalau di luar negeri Orang-orang bule itu kan Makanya Banyaknya buah atau sayur Benar-benar Gitu Pantes ya Mereka tuh kulitnya Shining ischemary Bagus Terus juga Jadi Tidak sembelit Makanya pas puasa itu kan Mungkin banyak yang sembelit ya Karena tadi Kurang juga makan sayurnya Oke Berarti Pas lebaran itu bisa dikontrol Dengan itu ya Maksudnya Karbonya berapa Proteinnya berapa Kayak gitu ya Oke Utamakan serat juga tadi Utamakan serat Dari buah-buahan Iya betul Mungkin ada tips lain gak dok Tips lain ya Tips lain mungkin Kalau misal Makan ya Itu kan Kalori Butuh sehari Itu kan Kalau orang rata-rata Ya kita samain rata ya Itu 2000 kalori Nah Untuk Lemak sendiri Itu untuk Perhari Cuma Butuh Sekitar 7% 7% Berarti Gak ada Gak ada 500 ya Kurang dari 500 Iya kurang Jadi kalau udah Apa namanya Kalau udah makan Ayam ya Ayam Contoh Satu kali protein Atau Satu Ya satu protein Misal makan Paha ayam Paha ayam itu Udah Satunya udah 5 gram Wow Jadi 7% itu sekitar 15 gram ya Ya itu Bayangin kalau Cuma satu ayam Apalagi kalau kita Makannya Tiga atau Empat ayam Waduh Berarti kan udah melebihi ya Benar-benar Pagi misal rendang Rendang-rendang Enak banget kan Terus Makannya banyak Jadinya udah melebihi Akhirnya Menjadi lemak Lemak jadi kolesterol Akhirnya kolesterol Jadi menyumbat di Pembulu darah Atau yang lain Jadinya Kalau kelebihan Kalori juga Jadinya nanti Jadi bikin gemuk Gitu Jangan-jangan Saya kelebihan kalori Aduh Saya gak ngomong Tapi emang sih Saya lebih mengakui Saya memang kelebihan kalori Memang penting Sehat aja Nah itu Gak sehat Karena kalau naik Ngos-ngosan Dek Naik tangga Kan gak ada lift Di sini kan Ada lift sih Tapi buat barang Jadi kalau naik Lumayan ngos-ngosan Tapi gak apa-apa sih Saya ada puasanya Bersyukur Udah turun berapa gak? Alhamdulillah 6 kilo Ini boleh percaya Boleh enggak ya Dari awal nih 6 kilo Karena saya sakit dok Sempat sakit sih Maksudnya sempat sakit Beberapa hari gitu kan Dan gak kemasukan Karbo sama sekali Karena gak bisa masuk Karbo sama sekali Mungkin turunnya Kadang-kadang itu Bisa jadi Tapi bisa jadi gak sih Kayak gitu Atau kayaknya dosanya Juga ikut Dilangan kan Kalau sakit Mungkin itu lebih signifikan Ya itu dok Mungkin berat badan saya Itu ketambahan dosa juga Oke Tapi ini Gak bahas dosa ya guys Bahasnya tips saat lebaran Beda topik Ntar kita lanjut aja Kita bahas dosa ya Boleh-boleh Nah dokter Jan Ini kan kalau Dokter Jan tadi Menyampaikan Lebaran itu banyak agenda Ya kan Mengunjungi rumah Tante Budhe Dan yang lain sebagainya Ada tips gak sih Biar tetap stay strong gitu loh Kita berkunjung ke sana Juga tetap semangat gitu Oke Jadi Kalau misalnya Kita lebaran Pasti agendanya banyak Ketetangga dulu tuh Salaman Atau bagi-bagi kue kering Atau bagi-bagi ketupat Lontong Sebenernya yang perlu diingat adalah Biasanya Entah disadari atau enggak Apalagi ibu-ibu Malamnya Sibuk banget Pasti soalnya ibuku sendiri Biasanya baru tidur tuh jam 3 Jam 2 Karena masak ya Masak Atau masak terus Atau enggak nyiapin Kue-kue kering Disusun rapih Kalau ada tamu Jadinya enak Dilihatnya Nah yang kayak gitu-gitu Mesti diperhatikan Jam tidur sebelumnya Jam tidur sebelum hari Hal lebaran itu Harus cukup Minimal 8 jam Oke Istilahnya biar gak tepar Besoknya gitu Jangan malah begadang ya Jangan malah begadang Nah terus besoknya Karena udah tau Agendanya full Biasanya abis sholat Eat langsung kita sarapan Gitu Kita sarapan Tadi dengan porsinya Udah dibilang sama dokter Rehan Udah diatur sedemikian rupa Jangan lupa sarapan Dan jangan lupa kadang Walaupun ada orang-orang Yang sering makan Ada juga orang-orang Yang lupa makan nih mbak Lupa makan Bener Apagi Remaja-remaja mungkin Yang mau Singset mungkin Ya kan Aduh aku gak makan dulu deh Kayak gitu Nah itu juga harus ingat Wah udah zuhur nih Makan siang Sholat Kayak gitu Jadi Sesuai jam juga Diatur makannya Sama Yang terakhir mungkin Bisa bobo siang ya Mungkin Kalau lagi di rumah tante Atau lagi di rumah Bobo siang jangan lupa Jangan lupa Mumpung bisa bobo siang Mumpung bisa Karena ketika dewasa Kesempatan bobo siang udah mulai hilang Iya itu adalah salah satu momen Yang akan anda rindukan Waktu kecil Betul kan Kesel ya Waktu kecil kesel Kalau disuruh Bener kan Eh setelah gede Ternyata Kesel karena gak dapet jam Jendur siang Oke lanjut Ada lagi dok Udah sih mbak Sama Mungkin nih ketika Kita dari rumah Mau ke rumah tetangga Atau kita mau sholat Itu kita bisa loh Jalan kaki Kalau misalnya Jaraknya masih 1 kilo Atau kurang dari 1 kilo Boleh loh Kita sambil jalan kaki Oke Bisa ambil luar raga juga Bener Bener Walaupun nanti pas sampe ini Agak berkeringat dikit Bener Tapi gak apa-apa Mungkin nih udah mandi paginya Betul Jadi gak merugikan orang-orang sekitar Bener Bener Tidak merugikan orang-orang sekitar Itu ada lagi Udah cukup Cukup ya Mungkin ini mbak Nambah Ada vitamin Jangan lupa Oh iya bener Bener Muti vitamin Sama Banyak minum air putih Supaya gak dehidrasi Bener Lagi kan sekarang Lagi panas ya Iya bener Mungkin depok panas ya Mungkin ya Depok panas dok Bukan mungkin lagi ya Mungkin Emang sangat Kayaknya lapis atmosfernya beda gitu loh Depok Bekasi Depok Bekasi Oke luar biasa Berarti kan Ini kan karena udah gak puasa Berarti kan nenteng Air boleh tuh kan Boleh Ya udah gitu Jalan sekilo dua kilo Bawa air Kayak musafir ya Bener-bener Naik on Tadar Oke Itu tadi Tips biar gak tepar Saat menjelang lebaran Dan juga saat lebaran Tapi Ini dok Saya kan tadi Sudah spill nih Kalau berat badan saya Turun 6 kilo Wah saya mau sombong dulu Saya mau jumawa dulu Boleh-boleh Gimana sih cara tipsnya Biar berat badan Dan kesehatan kita tuh Tetap terjaga di saat lebaran Oke untuk tipsnya Yang pertama Itu jangan lupa Olahraga Olahraga Ya tadi Seperti kata dokter Johan Mungkin pas Mau sholat id Itu bisa jalan kaki Ataupun mau silat rahim Ke rumah tetangga Itu sambil jalan Oke Yang penting Badannya digerakin Terus Kalau dari Olahraganya lagi Itu yang ideal Seminggu paling gak 3-5 kali Seminggu 3-5 kali Dengan durasi Setengah jam Ringan lah Kalau setengah jam Ya yang ringan-ringan aja Seperti Misal Kardio Kardio di rumah Kayak Sit up Atau push up Yang ringan-ringan aja Gak usah yang berat dulu Soalnya kan Mungkin pas puasa kan Orang juga jarang yang Olahraga berat Karena lemes juga Jadi Energy saving mode Ya Jadi Jangan yang berat-berat dulu Terus Apa namanya Membatasi Asupan makan Yang seperti tadi Dibilang juga Jangan langsung kalap ya Jangan langsung kalap Susah dikendalikan Iya Jangan langsung kalap Oke Terus Sama Jangan lupa makan Buah dan sayur Oke Oke Luar biasa Itu biar Bebe dan kesehatannya Tetap aman saat lebaran Iya betul Tapi kita perlu gak Kayak cek lab dulu Tentang kolesterol dan gula darah kita Untuk Cek lab kolesterol dan gula darah ya Perlu sih Tapi mungkin Kalau ribet Ya Nantilah Oh nantilah Oke Tapi itu Perlu dipantau juga kan Maksudnya gula darah kolesterol dan lain sebagainya Perlu dipantau Terutama Oh iya Terutama untuk yang Udah punya Comorbid ya Seperti yang udah punya DM Punya Sakit darah tinggi Itu Harus banget Pas lebaran ini Jangan kalap Ya jangan kalap Wajib istifar ya Iya Jangan sampai Yang harusnya Momen bahagia Malah Lebarannya di IGD Oh iya Jangan sampai Betul Jangan sampai Terus untuk yang punya penyakit tadi Selain menjaga makannya Itu juga Jangan lupa Obatnya diminum Gitu Ya kan Supaya Tadi Lebaran Lancar jaya Aman Tetap bisa Silatur Rahim Kemana-mana ya Oke Tetap bisa nyobain rendang Ke tempatnya dokter Rehan Atau nyobain opor Ke tempatnya dokter Johan Oke luar biasa dok Ini kamar-kamar kita sambung lagi ya Kalau ada waktu podcastnya Karena seru banget Dan saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri ya dok ya Sangat mudik Semoga sampai dengan selamat Bisa kembali aktivitas kesini lagi Juga dengan selamat Amin Amin Jangan lupa nanti saya share loh kalimat saya Kirim rendang sama Kirim opurnya Mau dirantang atau dipiring kecil? Rantang aja deh Keluarga saya banyak loh aja Asal dibagi ya mbak Oke siap Oke keren banget Luar biasa Terima kasih dokter Johan Dokter Rehan Dan sahabat Memi semuanya Jangan lupa jaga kesehatan Karena lebaran itu Kalau bisa jangan KO Tetap jaga kesehatan Lewat tips-tips yang sudah dibagi Sama dokter-dokter muda tadi Oke gitu aja Sampai jumpa di podcast selanjutnya Dadah Sampai jumpa di podcast selanjutnya 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 Sampai jumpa di podcast selanjutnya